Semasa selamat yang mau dilanyai Sama yang dikatakan selawat Lihat itu Allahumma sndi Allah sayidina sama malaikat ditulis sholawat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ditulis zhikir kalimah tajibah ya ambil malaikat ditulis drenging luru mangsamu malaikat bodoh no assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iladzikhtara wastofa min bayni akhiari ibadihi wa asfiya'ihi al-mursalina wal-anbiya wa ja'ala khatimahum wa khatamahum sayyidana wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sayyidal azkiya'i wa imamal adqya'i wa ja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama' fa akrim bihim waritha'u wa mawruza'u wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ajillah wal-fudala' subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim rabbi shurahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli amma ba'dih ulama'ana al-gurama' wa masyayikhana al-a'izaa' para kiyai bunyai masyayikh pelasa wa bimuqadami haula' sayyidi shayikh fadilatil mukarram romo kiyai haji nurul huda jazuli mata'anallah ta'ulah hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fitin wa dunya wal akhirah pengasuh pondok pesantren al-badrul falah panjeninan ipun ibu nyanyi hajjah laylatul batriyah jazuli muki-muki Allah paringkanugerahan dateng panjeninan ipun panjang yuswa sayyikhah wa afiyah kesabaran keikhlasan gohir batin untuk terus membimbing santri-santri ini pun termasuk kula panjeninan sami setoyoh zurriyah saking Allah yarham al-marhum lirahmatil hayyil qayyum simbah kiyai kiyai haji haji ahmad jazuli usman sohobu nyanyi hajjah rodiyah niki wanten gus ma'mun wanten sung paling alim paling ganteng paling keren paling golek masalah gus kawusar wanten gus fahim wanten gus jaki gus salam lang gus gus neng neng setoyoh yang gak sangat kula ta'udhimi kula khormati sepamane bejabat oh inggi subhanallah pengapun yai yai zam zami kelinglingan gus ganteng loro hinggang kita to'ati sehada tezu'ama pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya kepala kementerian agama ada Pak Kapolsek Pandan Ramil Pak Camat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati Zahir Mania Khaldirin Khaldirot spesial Santri Putra yang ganteng-ganteng baik yang kuning maupun yang ireng Santri Putri yang ayu-ayu baik yang langsing maupun yang lemu izin saya sebut Santri Putra dan Santri Putri saja saya kok kurang pas dengan istilah Santriwan Santriwati yang Putra disebut Santriwan yang Putri disebut Santriwati gak enak rasanya santri Putri kok diwati kan gak bahaya santri Putri kan gak enak yang Putra disebut Santriwan padahal wan yang berada di akhir kata itu biasanya punya makna yang mempunyai ilmuwan itu yang mempunyai ilmu hartawan yang mempunyai harta wartawan yang mempunyai warta kalau Santriwan berarti yang mempunyai Santri Gus Fahim Santriwan yang gak enak itu kalau Taiwan makanya santri Putra santri Putri serius ini kapan guyu kualat awalan monggo sarang-sarang ganti ikhlas maus suratul fatihah tawassul tabarruk datang sedoyo masyayikh kediri khususnya masyayikh peloso khususipun Allah yarham simbah di Haji Ahmad Jazuli Uthman soho simbah nyai hajah radiyah monggo 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 kuala panjang dengan sedoyo lume peran maslah man fa'ah lan barakah ipun al fatihah a'udhu billahi minas shaitan rajimi bismillah rrahman rrahim alhamdulillahi rabbil alamin rrahman rrahim mudah-mudahan majlis yang kita ikuti bersama ini menjadi wahana turunnya hidayah ma'unah ma'gfirah rahmah barakah dan rida Allah subhanahu wa ta'ala sholawat yang telah dilantunkan bersama-sama semoga bisa menjadi sarana makin bertambahnya mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah menguatkan himmah kita untuk lebih bisa meneladani Rasulullah fi akwalihi wa af'alihi wa ahwalihi sehingga kita layak digolongkan sebagai umat hijabah yang berhak mendapatkan syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam para jamaah dan santri putra santri putri sejujurnya sungguh sangat-sangat tidak muktaudol makom kalau kalau saya didapuk untuk berceramah di pelosos ini saya masuk pelosos itu ngerasa kayak anak kucing melebu nangkandang macan jadi apalagi tadi sama HB Bidin yang memang sengaja enggak saya sebut dari tadi sengaja biar musuh bubu yutan kita itu makin dalam karena aku kalau udah ketungkangen dan rindu sama beliau itu dalem banget beliau nyebut saya diminta untuk memberikan tausiyah atau mawa'idah hasanah sungguh sekali lagi sangat tidak muktaudol makom tidak muktaudol hal bukan tempat saya Habib mohon maaf apalagi disini ada Gus Kautar yang merupakan idolanya kaum milenial sudah terkenal di dua dunia baik dunia nyata maupun dunia maya bukan hanya di alam dunia sampai di alam kubur maka saya hanya akan sekedar ngomong ngomong sakene karo cerita-cerita mawan yang kedua saya memang sengaja niat sorogan jadi saya datang ke belosok ini gak bakal kasih ceramah saya niat sorogan saya santri sorokan kepada masyayih belosok namanya sorokan nanti kalau yang saya sampaikan salah kok Gus Kausar diem saja maka yang dosa Gus Kausar santri sorokan ke Kiai itu meskipun salah kan gak dosa tetap dapet hikmah tetap dapet barokah ini hebatnya pondok pesantren pokoknya sampai yang pondok ngajin mempeng manut sama Kiai mesdi barokah salah salah dikit no problem orang apa apa bahasa inggris no what what kan orang bahasa inggris no apa bahasa inggris what orang apa apa salah sidi sidi orang apa nakal sidi sidi orang apa apa yang penting ngajin mempeng manut Kiai orang kiai mulang santri ini dan ini majlis pas ngerang nobap tahrimul gosob keharamannya gosob ini al gosobu utawi gosob iku minal kabairi tetap setengah sangking jumlah piro-piro dosa gede jadi ngasap kui dosa gede yona kiainya habis ngajar turun mau pulang sandal hilang sehingga sap santri ini lungo nukui santri sehingga sap sandal kiai itu bareng mule dua pabrik sandal mulanya santri santri sama kepingin jadi juragan sandal sandal gos kausar sikati kabir malah kadang-kadang ada ustad yang ngajar santrinya itu salah-salah sikik tetap barokah santrinya itu tetap dapet barokah pasnerang babtoharo alma utai banyu alka sirukang akeh iku kulatani banyu kong rongkulah jadi santri-santri banyu akeh yang kena sesuci ku iku duwano rongkulah santrinya tanya pak ustad rongkulah niku pinten se 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 ngajar kantak naik tak bukak no sarai rongkulah rongkulah wal kulatani utawi rongkulah iku khom sumi atiri telin lima ngatus kati bagdadi in kambong som bagdad ustad urung tau no bagdad santrinya kan nguber pak ustad lima ngatus kati bagdad nikus sak pinten raw sak kentak kon barokah barokah kas rotus soal alam matus sial bagi koyong bani sra'il koyantak marak sial rongkulah barokah barokah padahal ustadz orang paham lungu ini santri ngaji tekan bagdad ustadz orang tahu bagdad berkampung lungu ini menunggu merang namanya bab sholat kosor almas shafat utawi pelakon jarak perjalanan alati kang tuk soru kang geno den kosor geno ding ringkas apa sholat 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 dalam lati mas shafah itu marhalatani rong marhalah jadi lungu oleh ngosor sholat lungu mwes rong marhalah santri ini tako pak ustadz rong marhalah ini pintan jatuh tako rong kedi sik sarah bukak sarah andalah ustadz kan sarah rapaham ya pokoknya sarah wal marhalatani utawi rong marhalah ikusit tata asyara onok 16 apane farsakon pose lho kiloo krungu rong marhalah kuih 16 pos padahal pos mbak dat ora podo karo pos kediri lhenek pos kediri opamane wayah pilkada ono pos golkar ono pos pdip ono pose gosalam pkb yukus fahim barang yukus kausar yoyoh ono pos gerendra tapi nyatanya santrini yuk panggah oleh barokah Allah mazali ala muhammad masya Allah kulan iku bingung abe cerita apa ngaji nungguni pulau soniki subhanallah pokoknya pondok pesantren itu merupakan solusi di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi rontok serius di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi pondok pesantren adalah solusi apa pilar-pilar utama pendidikan setidaknya ada tiga satu sekolahan dua lingkungan masyarakat tiga orang tua ini tiga-tiganya sudah mulai kehilangan fungsi pertama sekolahan kalau sekolah-sekolah itu misi dan tujuannya adalah membentuk kader dan mencetak generasi yang berakidah kuat dan berakhlakul karimah rasa-rasanya sekolah-sekolah yang ada itu bisa dibilang gagal kita sering mendengar degradasi moral dekadensi moral di kalangan pelajar sampai maaf-maaf tawuran antar pelajar sampai ada yang kena narkoba bahkan ada yang kena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu karena sekolah-sekolah formal itu bukan pendidikan karakter rasa-rasanya kok gak ada ya lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren yang syarat masuk dan diterima menjadi murid disitu harus berakhlakul karimah sampai pun perguruan tinggi itu kayaknya kok gak ada syarat diterima harus berakhlakul karimah ya karena memang bukan lembaga karakter walaupun nakal kayak apa yang penting lulus tes bisa bayar ya diterima walaupun dia maaf-maaf suka balapan liar kerjaannya mendem asal lulus tes bisa bayar ya terima bahkan maaf-maaf untuk menjadi sarjana agama yang penting bisa menyelesaikan tugas menyelesaikan skripsi ya sarjana agama walaupun dia nakal pernah memperkosa tiga ibu kos dan menghamili tujuh pembantu misalnya ini yang penting skripsinya selesai ya karena memang bukan karena bukan lembaga karakter ini sekolahan sekolahan rasa-rasanya kalau targetnya itu mencetak generasi yang berkarakter berakhlakul karimah rasa-rasanya udah bisa dibilang gagal apalagi kalau di sekolah itu banyak sekali jam yang paling disukai oleh murid dan santri bukan jam matematika bahasa inggris tapi jam kosong jadi ini kegagalan fungsi sekolahan terlebih di era digitalisasi kalau enggak difilter dengan baik hp yang sering disebut dengan setan gepeng setiap tangan sudah pegang ini dampaknya luar biasa Indonesia ini peredaran hp itu 4 kali lipat jumlah penduduk ngeri kalau enggak difilter gawat sekarang banyak anak-anak yang udah keranjingan judi online ngeslot bahkan ada yang sampai terlibat prostitusi online bener ini dampak negatifnya hp jahatnya hp itu sampai di kalangan kiai itu susah dibedakan antara mana yang kiai dan mana yang bukan kiai kalau kiai dulu itu tangannya masuk saku ditarik keluar seret ngelewer tas beh kiai dulu kiai dulu kiai sekarang tangan masuk saku ditarik ngelewer yang keluar apa itu juga yang bikin barokah agak berkurang orang bener ngurangi barokah lah sekarang baca koran aja pakai hp kate wudhu kalau orang dulu kan pegang mushaf wudhu dulu wudhu wudhu itu barokah wudhu itu ibadah terus mendeme mushaf menyekel itu kan pahala lana hp kadang baca ayat kuran di hp itu sambil bloder mentah nge-tutur tetot ya tergantung ukuran bokong kalau tipis ya tit kalau sedangkan tet kalau besar tot kalau kandel ya itu baca ayat kuran masyarakat indonesia itu termasuk gila sama hp jumlah penduduk dengan hp itu lebih banyak hp empat kali lipat bahkan kabarnya di indonesia demiti lo nyekel hp loh iya sampaian belum pernah dengar cerita ya jadi malam-malam di kuburan itu ada perempuan pakaiannya putih-putih tengah malam ini penjaga makam ini penasaran ini wong apa sundil bolong didekati penjaga makam itu kendal kendal begitu dekat ternyata wong ditanya mbak pengi-pengi kok nang kuburan apa jawabnya dia aku chattingan ambil kanca aku pak chattingan ya chattingan ada kuburan lah nonjuro gak enak sinyal pak mulanya aku munggah jadi nonjuro kuburan gak sinyal sundil bolong wi-ha-pean ini satu sekolah dua lingkungan masyarakat rasa-rasanya lingkungan masyarakat kita saat ini sudah tidak kondusif untuk bisa memubuk kembangkan anak-anak kita dalam hal pendidikan saya ulang lingkungan masyarakat kita sekarang itu sudah tidak kondusif untuk menumbuh kembangkan pendidikan anak-anak kita beda sama zaman dulu ya adik-adik santri sampaian belum lahir zaman dulu itu di lingkungan masyarakat namanya khataman Al-Quran itu hampir tiap minggu terdengar tiap malam jum'ah malam senen itu baca maulid ad-diba'i al-barjanji orang dulu bilangnya dibaan berjanjen serokolan karena disitu ada asrokol badru itu serokolan sekarang kan udah hampir senyap budaya-budaya islam seperti itu ya wes pada meneng ya bingung aku lingkungan masyarakat kita itu sekarang sudah terkontaminasi dan udah kena polusi yang lebih ke arah duniawi kalau dulu habis maghrib di perumahan perumahan itu terdengar orang germeng germeng baca Al-Quran sekarang kalau habis maghrib itu yang ramai orang tiktokan betul maka sekali lagi lingkungan masyarakat kita udah gak kondusif sepi saya masjid masjid makin gede tapi jamaannya sepi kalau zaman dulu masjid kecil musholak kecil jelek tapi jamaahnya selalu penuh saat ini bangun masjid kegedean kebesaran masjid gede jamaahnya itu satu sof itu gak penuh akhirnya masjid lodok padahal lopo yang lopo itu enak enak ngepres ngepres lu sampeyan nganggu peci kok lobo ayo gesalam gak mencolot apa mana nganggu biha lobo berosot masjid itu apa yang sesek sesek makanya saya kalau ngaji di kampung kampung tak bilangin itu masyarakat daripada jamaah satu sof gak penuh bikin masjid gak usah gede 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 paling ramai ini jumatan kalau sholat digelari terpal beres sudah tidak lagi kondusif maka harus ke pondok pesantren Allahumma shulia Allahumma yang ketiga orang tua ini pilar utama pendidikan sekarang rasa-rasanya udah langkah orang tua yang benar-benar bisa mendidik dan menjadi telat dan baik bagi anak-anaknya mohon maaf para jamaah zaman seperti ini nyari orang tua seperti simbah kiai jazuli simbah nyai rodiyah langkap banget putra-putra nih walim-walim kabih hebat-hebat kabih karena beliau bukan hanya mendidik tapi sekaligus memberi teladan orang tua zaman sekarang ini kalau ke anak itu banyak tuntutan kurang tuntunan hanya bisa menyebut contoh tapi gak bisa memberi contoh Allahumma Allahumma Suli Allahumma saya ulang orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan kurang tuntunan anaknya dituntut kamu harus rajin sekolahnya kamu harus pinter ngajinya tapi gak ada tuntunannya hanya bisa menyebut contoh tapi gak bisa menjadi contoh bisanya nyebut kamu nanti harus bisa kayak habibidin enak solawatan oleh duit oke bantuan nyanyi nyekelimik apa mana solawat yang mau dilanyari apa apa nek ngunuk wiluki afi sama nyora dicatat solawat yang sampe Allahumma shaldi ala sayyidina sama malaikat ditulis solawat sampe subhanallah walhamdulillah ditulis kalimah ditulis 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 diriming dirimang malekat bodoh apa ini majelis salawat lesanya tidak moco hati pikirannya ranyantol tangan itu kalau malekat ditulis senam rumah bangsa yang terkonek ini terus oleh syafaat kb genah malekat goblok apa mana yang buri bentuk bentuk gentil padahal foto ini habibidin bucah-bucah ramai mumet di sirai di umet umet ini woyah soalawatan gak melu moco malah joget joget nyujuk nyujuk ini kalau malekat ditulis ngedan semuanya ya Allah orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi gak bisa memberi contoh tapi gak dikasih contoh gitu loh sehingga orang tua sekarang udah apa ya namanya kehilangan fungsi anak dulu itu kalau sama orang tuanya takut manut-manut manut-manut pol manut-manut pol karena orang tua dulu api-api ya Allah sekarang itu saya sering denger ungkapan kayak gini orang tua marah-marah ke anaknya bocah anak anak orang bocah orang dituturi orang ini salah besar yang benar omongannya gini orang 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 anak orang 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 bentar itu benar iya Kenapa anak dulu rajin-rajin ke masjid Sampai saya aja dulu Waktu kecil sering tidurnya di masjid Ya karena orang tua saya rajin ke masjid Belum laris Belum laris bahkan masih njemburis Loh orang tua dulu itu Kalau ke anak ya Misalnya denger adhan ya Adhan maghrib Allahu akbar Allahu akbar Oh cari santi Orang banyak orang laris Saya harus berusaha Saya tidak bisa Perlu belajar Enak banget Baru tahu dia Bahaya Bahaya Aku udah masuk dapur rekaman Ada adhan maghrib Itu orang tua dulu Kalau ke anak Ayo leh Yang masjid Ini bapak ewe Sarungan Kelambenan Kalungan Sajadah Berangkat ke masjid Ada contoh Ada contoh gitu Anak yang mana Ibu ewe berangkat Di masjid Sekarang tidak Ada adhan Enak Sekarang orang tua Misalnya ada adhan isa Dari masjid Terus Anaknya dibilangin Ayo leh masjid Orang leh masjid Tak sebeti Tak gebu Bapak ewe Budal na warung Ayo coba Ya anak kadang Ke masjid Takut sama orang tuanya Takut dibukul orang tuanya Tapi jalan ke masjid itu Ngeremeng Nesu Dekne na warung Waku dikona masjid Bapak telek Jadi Sampai ada bapak Ditelek-telekkan Sama anak Ya salahnya Bapaknya sendiri Anaknya itu Tidak sadar Kalau dia itu Ternyata anaknya telek Nah iya Anak dulu Rajin-rajin ngaji Habis maghrib itu Ajinnya Quran Tekan apa Dibaca Disimak sama bapaknya Disimak sama ibunya Sergup-sergup Nah bapaknya Karunnya Kelih tasbeh Wiritan 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 Sulastri 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 Sumiyati Maka anak dulu Kalau habis maghrib Itu ya ngaji Quran Ya belajar Nah ibu zaman sekarang Habis maghrib TikTokan Gitu loh Orang tua Sudah gak kondusif Sehingga gini Dulu ada anak nakal Dibilangin Ayo terus nih nakalmu Tak kandak ke bapakmu Tak kandak ke bapakmu Kenapa Bapaknya hape Ayo nakal Tak kandak ke makmu Tak kandak ke ibumu Takut Karena memang bapaknya hape Anak itu gak pernah ngeliat Bapaknya nakal Anak gak pernah ngeliat Ibu elek Sehingga omongan Tak kandak ke bapakmu Tak kandak ke ibumu Dulu ampuh Mandi Saiki Gak mandi Belas Ada anak nakal Diancam Ayo nakal loh Tak kandak ke bapakmu Dan kandak no Gak wedi We Iya sekarang gitu Loh Makanya dulu misalnya Ada anak ya Nyuri mangga Koyok sarungku ucap mangga Kok iso iklan Memang sarungku ucap mangga Ada anak nyuri mangga Udah metingkring di atas Terus ketahuan sama yang punya Ayo Orang mudun Tak kandak ke bapakmu Biasanya dihitungi Siji Loro Belum sampai tiga anjlok mencolot Aku tahu ngalami Nyolong pelum telu tak tempong sarung Konangan sing duwe Gak mudun kandak nih bapakmu Anjlok Pelumnya ceblok dipek wongi Lah karena saya gak pernah lihat Bapak saya nakal Makanya diancam kayak gitu Takut Ucap kandak ke bapak Ucap kandak ke bapak Wedi Sekarang ndak Ada anak nyuri mangga Udah metingkring di duur Konangan sing duwe Ayo Orang mudun Ramudun Kandak nih bapakmu Nang kandak nih Kayak wongi nondur Kayak Bapak yang gak wong keresek Gitu Harusnya orang tua itu Belajar dari ayat Rabbana haplana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun Wa ja'alna lil muttaqina imamah Allahumma salli ala muhammad Pelajaran dari ayat ini diantaranya Orang tua harus berani ngomongin anaknya Nak Kamu boleh punya guru siapapun Kamu boleh punya ustadz-ustadzah siapapun Kamu boleh punya guru besar Tapi gurumu yang paling utama adalah Bapakmu ini Bukan kamu boleh punya guru besar Tapi gurumu yang paling utama adalah Bapakmu Nah bisa ngomong gitu kan Kalau bapaknya baik Nah bapaknya nakal Nak Kamu boleh punya guru siapapun Kamu boleh punya guru besar nak Tapi gurumu yang paling utama adalah Bapakmu ini Jari anaknya Guru apa Bapak nguyuh rata cewa Ya karena anaknya pernah melihat Bapaknya nguyuh rata cewa Gitu Nah orang tua sekarang gak berani Ngomong kayak gitu Kalau Orang tuanya Gus Kausar Berani Wih ini ngaji ini cerita kan keras Tahu dibentuk si Raya Sampai benjol muri Gitu Gitu Karena memang Bukan hanya sekedar Mengajar Tapi betul-betul memberi contoh Dan teladan Nah ketika tiga pilar Utama pendidikan ini Sudah kehilangan fungsi Solusinya apa Pondok pesan Trend Kalau ada yang bilang Apaan pondok pesantren Pondok pesantren itu Kuno Pembelajaran di pondok pesantren itu Pakai cara lama Model lawas Kuno Ketinggalan Gak relevan Orang Oon yang bilang kayak gitu Yuk justru dalam urusan agama dan akidah Kita harus ambil yang lawas-lawas Kita harus ambil yang lama-lama Kalau urusan lianeu sama Apa-apa Boleh pilih yang baru Tapi soal agama Soal akidah Kita harus ngikuti yang lawas Makanya kalau ada prinsip Izin Kita harus fahim Al-Muhafazatu Al-Qadimis Salih Wal-Akhdu Biljadidil Aslah Ini Kadosnya Diwalik Mawon Jadi kita Mempertahankan Melestarikan Amaliyah Dan tradisi lama Yang jauh lebih baik Daripada yang baru-baru ini Tapi kita tidak menutup ruang Dengan Mengambil hal-hal baru Yang masih baik Jika dibanding Dengan yang lama Masih jauh Lebih bagus Yang lama Apalagi urusan agama Urusan akidah Api anseng lawas Tinimbangannya Senganyar Allah Masjidillah Muhammad Jadi Prinsip tadi Kalau dibalik Juga boleh-boleh saja Kita mempertahankan Dan melestarikan Amaliyah Serta tradisi lama Yang lebih baik Jika dibanding Dengan yang baru Tapi kita juga tidak menutup ruang Untuk mengambil Hal-hal baru Yang masih baik Yang dianggap Baik Urusan agama Urusan akidah Tetap Api anseng lawas Al-fadlu Lilmubdadi Wa in ahsanal muqdadi Keutamaan Tetap Bagi Pendahulu Perintis Muasis Walaupun Generasi penerusnya Generasi-generasi berikutnya Lebih baik Nilai keutamaan Tetap Bagi pendahulu Halo 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 Dilanjut Dilanjut apa langsung Solawatan lagi Oke Izin ya Hbp Walaupun Generasi berikutnya Lebih baik Tapi Keutamaan Tetap Untuk pendahulu Keutamaan tetap Untuk pendahulu Perintis Muasis Kan Ada perintis Ada penerus Ada pewaris Yang paling utama Yang mana Perintis Coropondok Yang mau asis Makanya Dimana-mana Yang dihauli Itu yang mau asis Karena yang paling utama Kajus pelosok Yang paling berhak Untuk dihauli Yang mau asis Bahaya jazuli Lanek Generasi kedua Bahaya Nurul Huda Bunyai Laylatul Badria Itu penerus Yang mau asis Yang mau asis Pewaris Pewaris Maka ini Roto-roto yang dihaulin Itu Perintis Yang mau asis Meninggal dunia Meninggal dunia Ya kan Yang mesti meninggal dunia Paling-paling Diperingati Telung dinane Pitung dinane Petang puluh Satu seh Pendae setahun Barikwis Yun Salih Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Loh kok setengah Rolas Moro-moro Nggak apa-apa Ditambah dikit Ini aku Tak cerita Cerita masalah Pondok Mawan Ini soal Manggainya Pondok Cerita Manggainya Cerita masalah Ngaji Malah masalah Ngotun-ngotun Nikumawan Gini Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mengajar Dan mendidik Manusia itu Pakai dua cara Adik-adik santri Tentu tahu Wahyu pertama Yang Diturunkan Allah Melalui Malaika Jibril Disampaikan kepada Rasulullah itu Ikhara Bismi Rabbe Ikhara Itu dimensi Intelektual Bismi Rabbe Dimensi Spiritual Understand Gak ngerti Yowis Pokoknya yes Minimal Aku lega Understand Oke Jadi ikhara itu Dimensi Intelektual Bismi Rabbe Dimensi Spiritual Ikhara Gak boleh Lepas dari Bismi Rabbe Dimensi Intelektual Ini Harus Ditopang Dengan Dimensi Spiritual Ilmu Pengetahuan Ini harus Disandarkan Pada Nilai Nilai Ke Imanan Ini Buat Saga dipisah Oke Ayat berikutnya Ada Ya Allah Bagus-bagus ayo-ayo kok budek ya Hasil polpen itu apa? Tulisan Apa tulisan Allah? Ya ayat-ayat Allah Ada berapa? Ada dua Ada ayat kitabiah Yang tersurat namanya Al-Quran Ada ayat kauniah Yang tersurat Fenomena alam dan jagad raya semesta Ini ayat-ayat Allah Yang juga harus kita baca Jadi Allah mengajar manusia Pakai polpen Yang disebut polpen Tapi yang dimaksud adalah Hasil dari polpen Dari pengajaran Allah lahirlah Orang-orang pinter Intelektual Ilmuwan Kemudian yang kedua Allah mengajar manusia dengan cara yang tidak rasional Ini orientasinya adalah Al-Hidayah Al-Hidayah Wal-Hikmah Wal-Barokah Perhatikan Keselarasan antara pikiran Perasaan Dan Tindakan Akal Moral Dan mental Al-Hidayah Al-Hikmah Wal-Barokah Akal Akal Moral Mental Secara terpadu Ini tidak dimiliki oleh lembaga apapun Lembaga manapun Selain pondok pesantren Pondok pesantren itu Pangguna Barokah Yang penting Yang penting Sampai Ngajinya tetap Wajib mempeng Orang belum ngaji Kok ingin untuk Barokah Ngajinya tetap Mempeng Oke Antara Allama bilqolam Dengan Allama al-insana Malam Ya'lam Ini tidak boleh dipisah Sehingga Redaksinya Tidak pakai Huruf Atof Tapi langsung Allama bilqolam Allama al-insana Malam Ya'lam Lamputan Tentu Alladhi Allama bilqolam Wa Allama al-insana Malam Ya'lam Boten Tidak pakai Huruf Atof Tidak pakai Kata sambung Juga tidak Alladhi Allama bilqolam Thumma Allama al-insana Malam Ya'lam Tidak Tapi langsung Allama bilqolam Allama al-insana Malam Ya'lam Ini namanya Kamalul Ittishol Ini cara ilmu Balagoh Ini memboh Kita Gak dong Dia omongin Kalau Allama bilqolam Melahirkan Orang-orang Pinter Allama al-insana Malam Ya'lam Ini melahirkan Orang-orang Bener Tidak boleh Pisah Berarti Manusia itu Ya harus Pinter Ya harus Bener Ya harus Bener Ya harus Ayo Ayo Saya ditirukan Bareng-bareng Yang melunirkan Yang cewek-cewek Tidak Dengar Itu jodoh Yang alim Bagus Koyogus Kausar Yang cowok-cowok Melunirkan Ini Tidak Dengar Itu Jodoh Yang sholihah Ayo Bareng Beneran Walaisah Kullu Benerin Pinteran Bers Yang Santri Pelosok Ini Orang Alim Gak Pantes Jadi Santri Pelosok Ini Orang Pelalfiyah Pemahaman Gak Pantes Jadi Santri Pelosok Pelosok Dilawan Tako Ini Dalilnya Adakah Dalilnya Pasti Ada Kenecah Pelosok Pokoknya Anggar Pertanyaannya Adakah Dalilnya Ada Gak Mungkin Gak Ada Pertanyaannya Adakah Kok Makanya Kadang Ngaputin Ngaputin Solat Subuh Itu Yang Bener Gak Usah Pakai Kunut Rumah Santri Pelosok Orang Dwe Dalil Subuh Orang Anggok Kunut Dwe Pelosok Subuh Anggok Kunut Dwe Dalil Cuma Disiplin Keilmuan Kami Sanat Keilmuan Kami Menuntut Kami Kalau Subuh Harus Pakai Kunut Ngunut Terawah Yang bener Terawah 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 Yang mengerti Dalil Telong Puluh Enem Rokat Yang mengerti Dalil Santri Pelosok Tapi Disiplin Keilmuan Dan Sanat Keilmuannya Mengharuskan Tarawah hanya 20 rokaat santri pelosa dilawan Hai lho kongeleidah lili shalat subuh di kosor enak poloso kok senggak nemoknoi shalat maghrib di kosor gus kausar gak kira nemokno bisa di setengah jadi rukuk meledih Assalamualaikum ini aku harap cerita apa kok bisa tekan gini gimana ya Allah ya karim Allahumma suli'ala Muhammad laisa kullu pinterin beneran wa laisa kullu benerin pinteran tidak semua orang pinter itu itu bener dan tidak semua orang bener itu pinter makanya santri pelosa ya harus pinter harus bener harus bener harus pinter nek dawwe mbahayai yokudu ngalim yokudu ngamal yokudu ngamal yokudu ngalim Hai geno penge bener nek ora pinter nganyel ke cara kediri cara boconegoro ngereket noh manggal ni wong bener tapi orang pinter mesti ngereket ni wong ditanya apa-apa oh dari mana mbak dari sana mau kemana ya mau kesini bener apa salah ini bener tapi orang pinter alamatnya mbak alamatnya Indonesia bener tapi kan nganyel ke bener kalau nggak pinter nganyel ke ngapun ten neng pasar gua sepeda motor belanja sepeda diparkir selesai belanja nyari sepedanya nggak ada hilang nggak sedih nggak lapor polisi malang guyang guyu seneng hehehe konconeg kaget bro sepeda montormu hilang malang guyang guyu Alhamdulillah Alhamdulillah aku seneng biasanya yang apa-apa tak tumpai orang hilang lagi hilangnya kok pas orang tak tumpai lumpah menghilangnya pas tak tumpai aku kan orang katut hilang ini bener tapi oh on aslinin Rimau tapi gobloknya pol polan ini wong bener nih orang pinter apa mana pinter orang bener mesti keblinger dan punya potensi ngetekno bekakas negara wong goblok napa wong pinter sing tukang ngetekno duwite negara jatai rakyati wong goblok wong pinter wong pinter sing goblok sakjana pengen tapi nggak ngerti caranya sing tukang ngetekno duwite negara wong pinter wong pinter wong goblok ngetekno duwite negara jatai rakyat bingung ngetekno duwite negara pdw mulai ngetekno duwite negara wong pinter wong pinter orang bener aku keblinger dan berpotensi ngetekno bekakas maka saya berani bersumpah demi Allah yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan yang merusak laut di Indonesia juga bukan anjing laut lu yang merusak alas duduk ketek tapi wong pinter pinter sing kelakuannya wong rusak ini bang wong goblok nyolong paling yuk pite mentok bebek wih bebeknya orang kecekel diknewis kecekel seik goblok lene wong pinter triliunan duwite negara dicolong orang konangan sing konangannya berarti seik goblok ini pinter tenang nyolongi triliunan orang konangan ngunukwi datang di semua acara masih dipanggil yang saya muliakan yang terhormat padahal bajingan tengik maka tidak semua orang pinter itu benar ada santri pondok pelosok pinter ustad ustadz ngakoni kabeh pinter ujian alquran bijini songo ujian hadis bijini songo sangking pinter ujian nahusoro bijini songo mantek balokoh bijini songo kawaid bijini songo ujian fikih bijini songo tapi sholat subwe jam songo waten apa waten aneh teka wendongsi sarwet ujian ini orang pinter tapi orang benar nah mulanya ini pondok pelosok ini pengen mencetak sampean itu sudah dipinter sudah dipbenar sampai yang disini yata fakuh yata kheluk yata akbud ini tadi loh Akal, mental, amal Ini harus sinkron Kalau akal saja tidak ditopang dengan moral Ini jadi pinter Tapi orang benar Moral tidak didukung dengan akal Mungkin benar Tapi orang pinter Ini ada contoh yang paham Halo Ada loh, ada Orang pinter tapi mentalnya lagi jatuh Ini akhirnya aku kacau Misalnya dia lagi sambutan Pinter akalnya Tapi mental dan moralnya dia lemah Ini sudah tidak karu-karuan sambutan Grogi, meredek Kalau bahasa sekarang nervous Misalnya habis salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan Bismillahirrobbil alamin Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaumidin Karena diketahuin dia langsung Amma bakdu Padahal Padahal Pidatone yang dibaca tadi Tidak salah Tidak salah itu Benar Ayo targipono Makna nono Bismillahirrobbil alamin Bismillahirrohmanirrohim Iki ora salah Tapi ora umum Nung gitu Alhamdulillahirrohmanirrohim Ya ora salah Alhamdulillahirrohim Sekaya puji kang petang perkoro Ikulillahi tetep kagungan Negosi Allah Arrohmani kang maho walas asing Dalam doa nya akhirat Arrohim Terkang maho asing Dalam akhirat bulu Oras salah Tapi ora umum Ini kenapa ya mungkin Antara akal dengan mental Nggak nyambung Mulanya sama Ini juga kaget Kadang-kadang Ada orang itu Pinter Nek non jobo Ada orang laneng Nek jobo Pinter Begitu nih Oma Digetak buju nih Goblok Dada Pinggir dewe Pinggir dewe Dalil pinter Tapi begitu nih Oma Nggak mungkin Misalnya Istri Nggak boleh ngomong Lebih keras Daripada suami Dilaknat seluruh Makhluk yang tersinar Di matahari Kelen Nabi Selal Lali Sengceramah Ya bodoh Pinggirku ini Sengguwakan Ganteng Ya bodoh Makanya saya pikir Gini adik-adik Siapa ya Yang mulai Nyebut Pondok Dengan istilah Ma'at itu Siapa Sampai sekarang Saya masih Belum tahu Nanti saya mau tanya Sama Gus Kausar Kenapa Pondok itu Kok diistilahkan Ma'at Dimana-mana Kan ma'at Ya Halo Padahal Pondok Itu sudah Bahasa Arab Adik-adik Kalau Buka kamus Disitu ada Lafat Funduk Pondok Itu artinya Hotel Jadi Pondok itu Sudah bahasa Arab Jadi misalnya Kalian ke Arab Sana Umroh Lihat ada bangunan Tulisannya kok Funduk Darul Iman Itu berarti Hotel Darul Iman Funduk Al-Ajum Berarti Hotel Al-Ajum Cuman orang Indonesia Itu memang suka Ke Arab Ada tulisan Alif Yaksin Kaf Ro Yak Mem Kenai orang Indonesia Kan diwocok Alif Yaksin Karim Padahal Benar Es krim Tulisannya kan Alif Yaksin Karim Wang Indonesia Senengannya Ke Arab Arapan Funduk Funduk Gos kaosar Sampai istighfar Astagfirullah Funduk Itu bahasa Arab Maknanya hotel Jadi kalau Ponduk Pesantren Itu maknanya Hotel Pesantren Ini Ponduk Ewong No Hotel Bintang Sembilan Mula Nenggo Rebutan Hotel Bintang Sembilan Ini Ponduk Ewong Muhammad Hotel 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 Matahari Ponduk Itu sudah Bahasa Arab Kok Dibahasa Arab Kan lagi Menjadi Mahat Ayo Wah Bahasa Arab Kok Dibahasa Arab Jadi para Kia itu Membahasa Arab Kan bahasa Yang sebenarnya Sudah bahasa Arab Ini orientasinya Adalah Hayatun Ruhaniyah Allahumma Suli Ala Muhammad Maka Ini Ponduk Ini Barakah Hayatun Ruhaniyah Sehingga Ngapun Tenggih Bisa Sama Di Dalam Ilmiyah Tapi Berbeda Di Dalam Manfaah Ilmune Sobodo Tapi Manfaat Sobodo Sama Di Dalam Mau Idah Tapi Berbeda Di Dalam Inabah Mungkin Sama Di Dalam Da'wah Tapi Berbeda Di Dalam Ijabah Allahumma Suli Ala Muhammad Eh Adik-adik Mondo Elopodo Sepuluh Tahun Tapi Manfaat Lan Barakah Ilmune Sobodo Betul Ini Yang Saya Maksudkan Tadi Maaf Saya Ulang Boleh Sama Di Dalam Ilmiah Tapi Bisa Berbeda Di Dalam Manfaat Mungkin Sama Dalam Mau Idah Tapi Berbeda Di Dalam Inabah Mungkin Sama Di Dalam Da'wah Tapi Berbeda Di Dalam Ijabah Eh Podo 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 Nembang Kalau Yang Nembang Habib Bidin Biar Kelihatan Jejer Gitu Akur Podo Nembang dan itu di youtube udah belasan juta kali ditonton ayo coba saya ini, yang menembangnya lambimu apa maknanya gue ambil adus jadi kayak jaga tinggi beda, podo-podo tembang lir-lir ini kalau Sunan Kalijogo yang menembangnya lir-lir, lir-lir, tandure wasumile sainganeyan luki kalau yang menembang Sunan Kalijogo lir-lir, lir-lir, bisa mengislamkan ribuan orang tapi yang menembangnya grup hadro, ya tergantung tanggapannya piro enggak, tergantung tanggapannya piro tungkate shaykhona kholil bangkalan diparingnya dan gini bahayai as'ad syamsul arifin situ bondo diutus ngeterkai dan gini bahasem as'ari tebuireng ini gue bisa jadi lambang isyarah berdirinya jama'iyah ad-diniyah wajtima'iyah nahdotul ulama organisasi agama masyarakat terbesar seluruh dunia tungkate bahkholin bangkalan isyodadi isyarah berdirinya organisasi nahdotul ulama lana tungkate wangkene paling-paling yuk nunggu ansi tuwas ma'u wa'ati manggirian gus manggirian gus manggir gus manggir gus musta rencana gus manggir manggir se gus kau sering ngegerian manggirian gus urung wajah lakonnya metumburi-nguri gongnya itu belakang gak oke oke tongkatnya Nabi Musa diwurno meneh tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut merah atas perintah Allah wa'alki asyad jedet yang mukulkan tongkat masak kok cerut ya tongkatmu jedet ini 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 namanya intonasi cerah masing larangi modelnya ini hehehe tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut merah jedet lautan terbelah terbentang jalan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'un dan bala tentaranya itu yang hebat bukan tongkatnya yang pegang tongkat itu yang hebat misalnya belum misalnya sekarang tongkatnya Nabi Musa itu ada terus yang nyekkel akim akim itu namanya pinggirnya Hasan kalau darbukannya Hasan akim itu yang pegang tongkatnya Nabi Musa nah terus dipukulkan ke sungai berantas jedet akim jekur insyaallah al kalabu wal megab tongkatnya sama tapi yang pegang dan yang memukulkan berbeda yang hebat itu bukan tongkatnya yang pegang tongkatnya Nabi Musa dilempar ke alon-alon waktu perang tanding dengan tukang-tukang sihirnya Raja Fir'un tambang-tambang alon-alon penuh dengan ular-ular bikinan tukang sihirnya Raja Fir'un tongkat Nabi Musa dilempar gelodak jadi ular besar keloket 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 ini ula-ula gawiannya tukang sihirnya Raja Fir'un dicaploi semua nah kalau misalnya tongkatnya tongkat itu sekarang yang yang ngelempar itu santri pulau Sahaputra dilempar ke lapangan gelodak tongkatnya yang menang yang keloket-keloket ulanin dikne Allahumma salli ala muhammad sehingga kalau disimpulkan gini apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa no rawahu abah anzah boleh nih banyak tongkat ini kalau kalau tongkatnya Nabi Musa dipukulkan dipukulkan ke laut merah laut terbelah dilempar ke lapangan jadi ular jadi ular dibukulkan kucing paling kucingnya meringis kalau yang tongkatnya Habibidin kalau Habibidin yang mukulkan kucingnya meringis sekarang ngomong I love you kucing ini kucingnya ditutup panggil ini tongkat sakti loh ini makanya kemana-mana selalu dibawa saya udah pegang dua kali ini yang pertama dimbatang kemarin waktu itu tak panggil ini kan nyeritanya tongkatnya sunan bonang waktu itu ini lebih tinggi tongkatnya Nabi Musa sunan bonang itu tongkatnya terbuat dari emas gagangnya ini juga emas emas bidin ini loh tau kan sampean ini orang asli yang ini beliau gak pernah mempermasalahkan mau dipanggil Mas Bidin Pak Bidin Bebidin Dek Bidin no problem lalu saat ini orang rame-rame nasab emangnya gue pikirin nyantai aja kali beliau juga gak marah kok tak panggil ya mas ya Mas Bidin emang saya harus panggil beliau Habib enggak malah kalau aku panggil beliau habib tak gue nyanyi Habibianurillain Yisya'il hayalee Habibianurillain ini aslinya penyanyi gambus kok Tawib masih punya hutang sama saya guys gausar mungkin Habib Bidin hutang kali kula gambusan dan pondok sampai saat ini terang insyaallah nanti tanggal 15 September dan pesantren pulau insyaallah ini 15 September deal 22 Desember kami akan kembali duel ke Taiwan insyaallah nanti duel duel paling rame pokoknya kalau mas Bidin ini paling rame ya aku maksudku ini anteng rame 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 mikir nasab ayo mikir nasib aja cocok cocok saya ada woi nasab ya Allah rame lah jangan lupa anaknya abu jahal ikrimah ya panglima perang Islam top top anaknya nabi Nuh kan'an anaknya nabi ini loh woi sering diserang gus kawasar tapi ini apa yang diterang gus kawasar rapenting woi matur suwon tongkat jadi maksud saya gini apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa gitu loh tongkat di tangan Mbaholil Bangkalan bisa menjadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama karena Allah ta'ala gitu tongkat di tangan berjahit dipakai untuk nutuk kucing kalau tadi yang nutuk habibitin dengan I love you ikilah yang nutuk aku kucingnya tak nutuk langsung ngomong matiyo bukan mayong matiyo jadi dongannya bodoh tapi mustajabahnya bisa berbeda sama-sama jilbaban sholihahnya bisa berbeda apa dipikir kalau sudah berukut berukut pakaiannya jilbaban itu antipacaran sama jilbabannya tapi nilai sholihahnya bisa berbeda doanya bisa sama tapi mustajabahnya doa itu bisa berbeda kiyai kiyai sepuh dulu yang ahli riaudho ahli tirakat itu Masya Allah dunani urafaseh kadang-kadang Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa nga pia tampil jasadi wa jiada tampil ngilmi wa baruka tampil rezeki tobatang ko belal maut roh kematan ngindal maut memang gak boleh wong pacen ilate ngunuku yuk wong jowombian ilate ngunuku bismillah enggak bisa semelah wah yang bersin itu karpe alhamdulillahi roh bilalamin tapi kan enggak bisa ehing andulamin lesanya andulamin tapi hatinya yang muji nang Allah mumbian ngunu kok fardu diwacau perlu ridho ramalan ramalan wong jowombian ngunu kok diulangin yaitu sholat subuh enggak karu karuan kok usul fardu subeki roh yang ngatini mustak bilal roh atai ini enggak bisa dongai trima ngunuku enggak biar Allahumma inna nasaluka rapatek faseh tapi muasalah musyahadah rohnya ustadz saiki faseh faseh ustadz saiki top santri peloso kok robbana ajina sangking faseh jadi ajina kok sangking faseh di dunia hasanah wa fil akhirat wala ini yang merotol tapi ngopo dong ngopo dong ngopo dong gitu loh makanya sama adik-adik menunggu kitab ta'alimul ta'alim itu ada orang top yang disebut syekh fakhruddin al-arsabandi itu orang karomah itu diantara karomah itu syekh fakhruddin al-arsabandi itu yang butuh duit neblek sakto saya kembali misalnya ada orang ya itu kalau butuh duit badai dambal 5 juta teblek metu 5 juta ini badai nambah bangun masjid butuh 10 juta saya di teblek metu 20 juta Masya Allah aku mau mau rawsah ceramah tegantin dia sepokok butuh duit teblek teblek sak loh ketika ditanya bimanil tahadihil karomah panjendengan kok bisa mendapatkan karomah seperti itu dari mana dengan apa jawabannya bi khidmati ustazi karena aku khidmah karena aku hormat sama guruku aku manut sama guruku nah ini penting kan gue sampean adik-adik ya kalau santri dulu itu riadoh tirakat sehingga mendapatkan barokah tirakati tenanan santri bien santri sekarang itu enggak mau tirakat saustate sa gus guse tirakatnya santri sekarang itu apa ngaji yang tenanan disiplin dalam belajar tirakati sampaian gue nomor 7 ngaji 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 itu tirakati sampaian tidak usah ini pokoknya sama ngaji 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 paham pokoknya ngaji aku harus dipaham karena khidmat Allah yakin yang ngaji itu tanduran tanduran itu yang penting gelap dihendal pokoknya manut dihendal karena khidmat Allah ditukulnya godong ditukulnya kembang tiga ibuah mereka gelap dihendal sampai gelap dihendal 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 dan mereka begitu mampu Menurut kamu bertergantung apa mbak masjid pokoknya hanya ditukulnya karena ikut mengikuti ilmu manfaat buah nenek atau ngaji tirakati santri saya hanya mengajikan ngaji kira-kira ngaji itu berkandung ngewiri danto. yang bocah mondo karena pengen dari kiai tapi orang gelap ngaji. ngaji dan ngutur tasnya siji gobloknya mesti rangiro dari kiai paling-paling mulai malah disedukun. ya tetap ngaji kok. mutun purun ngaji ini aku bribun. Nah ini itu ada nilai plusnya yang tadi saya sampaikan tadi insyaallah targetnya pelosok jadi memadukan antara akal, moral, dan amal sehingga semua santri pelosok ke depan akan menjadi generasi yang ulul albab ahli fikir, ahli fikir, ahli ikhtiar takwa, cerdas, terampil hatinya sensitif, otaknya kreatif hidupnya produktif inspiratif, imajinatif, inovatif kolbiyah, akliah, jahsadyah semuanya terpadu harapannya seperti itu ahli fikir, ahli fikir, ahli mikir pinter apa yang ngara ini? sergap fikir, pinter mikir gelem dangir, gelem malir, gelem nyopir dua musuh ini melintir santri kok dilawan santri itu manusia yang serba pantas dan serba bisa tidak usah berkecil hati kalau tidak ada dunia yang merotu pinter woi, kapan-kapan insyaallah saya sambung lagi terakhir ini terakhir saya ceritai, cerita pokoknya sampaikan ngaji yang tenanan insyaallah nanti episode kedua tak terang masalah ngaji yang tenanan ini aku seh ini di pinggirku apa yang tidak ada al-hikmah wal-barokah oke pokoknya yang mantap dan gendap pada pesantren manut garogiyai khidmah mengabdi sebisa mungkin sampaikan kuncinya itu insyaallah ini ada cerita ya ada bucah medera ini menduk dan jawa ini raih sobo so jawa jadi kalau ngomong pakai bahasa Indonesia dia punya hobi ngipit nah sejati piti yang kering sedih soang kiyai ini jauh dong pak kiyai piti saya sakit pak kiyai saya minta doanya supaya piti saya sehat pak kiyai supaya piti saya sembuh sampai kiyai ini diguda eh gampang gini nanti ayammu yang sakit itu pegang kepalanya cek nah di keidungan jawa ini kan gak ngerti pegang kepalanya sambil baca gini T.P.T nek urib ndang waraso nek mati ndang mudaro diguda sama kiyainya tapi dia mantep dia mantep akhirnya dateng dia kalau ngara ini piti eh dipegang kepala ini cek diwocok T.P.T nek urib ndang waraso nek mati ndang mudaro berarti wacat nunggu ini piti saya seling ngelimput langsung jeng gering waras piti saya kuasanya Allah piti saya yang gering waras kiyai ini yang ngegeidungan gering nah santri ini kan dia mau terima kasih sama kiyainya ke rumahnya kiyainya assalamualaikum pak kiyai terima kasih pak kiyai sekarang piti saya sudah sehat pak kiyai kiyai ini iya piti kamu sehat saya yang sekarang gering saya yang sakit tolong saya didoakan ya biar cepat sehat kalau panti kiyai ini janganlah santri santri kan mikir iya nanti kalau pak kiyai sakit gak bisa ngajar santri kasian santri-santri gak ngaji tanpa babi pun langsung si kiyai ini dicekel cek tpt sehingga yang urib dan warasa yang mati dan mudara kiyai ini kuyum kakak keringat dosan tangi cerekal waras ya orang berkara dongani yang berkara keringat kuih ini pondok sampai anda kandani makanya aku paling gak seneng pondok untuk diremen eh ada santri pengen apa itu namanya punya niat pengen pengen menghafalkan Al-Quran maka dia datang ke salah satu pondok takfidil Quran nah di pondok itu ada peraturan santri boleh ikut menghafal syaratnya harus sudah hafal juz amma dan membacanya benar nah ini wajar karena kalau membaca juz amma itu udah bisa dan benar mau coklat Quran bisa kabel lancar itu syaratnya gitu kalau belum hafal juz amma gak diterima mondok disitu datang dia ke kiainya mbah yae kalau pengen mondok beriki kalau pengen ngapal ini Alhamdulillah aku seneng tapi syaratnya ini kudus apal juz amma apal juz amma apa hurung dereng bah yae apalannya itu apa duki alhaqumut dia gak tau surat kata kasur pokok ngerti ini duki alhaqumut apal neseh apal nih apal neseh apal juz amma tak terima ngapal nih kur'an bantuan mbah yae pokoknya kalau pengen mondok saat ini kalau mbah yae mantuk apal nih syaratnya aku juga apal juz amma bantuan pokoknya pokoknya saya mau mondok mbah yae akhirnya mbah yae ini sama saki bucak kok kenteng ini ingin mondok ya weh khusus saya tidak terima ini ada syaratnya mbah yae syaratnya apa mau saya diterima saya pulau pokoknya saya diterima sama mereka syaratnya orang oke si jitak apa mbah yae manut apa syaratnya yang banter apa syaratnya jire santri wah gampang dikong manut paling kong mbah-humbah nyawi sidaharan kong ngepel kong nyapu siap mbah yae pulau manut manut dikne wong udhidi uleh kong ngepel manut kong nyapu menut kong ra'an manut kong mijeti manut nah satu ketika badai jamaah sholat maghrib santri ini hanyar lele lele cong mbah yae ini sakjadahku karotas pihak digelar no mikhrop no paimaman harap sholat maghrib berjamaah cepet-cepetan ke masjid sajadah mbah yae dibeber tasbeh di selene kembali lagi ke dalam perlu nyarengi mbah yae tengeni masjid badai ngimami sholat jamaah betakan sandalipun mbah yae gawiannya ngotun iku tengeni masjid pun siap santri-santri senior yang banyak sudah hafal Al-Quran sudah khatam 30 juz yang lain ada yang sudah hafal 25 20 15 juz kayak gitu begitu mbah yae dateng ternyata santri anyar ini ditimbali kalau yae ini ceng wajah maju ceng gwa mbah yae wajah maju ngimami boten mbah yae santri anyar dikongkong ngimami boten mbah yae boten manut orang manut mulai emang ke pripon orang yang gue pripon pripon manut apalan kulon nembek alha kumut mbah yae yang manut orang orang manut mulai gwa mbah yae bayangke santri anyar apalane lagi tekan alha kumut dikongkong ngimami sholat jamaah maghrib sholat jahar makmume akeh sing wes apal quran termasuk kia ini ayo nervous dia bahasa inggrisnya the 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 maju as awalnya moco fatiha lancar wes lancar tekan balok dolin salah wes grogi ya mari fatih aja yang diwocok keliru mili ya yang diwocok surat al kafirun itu dimulet orang berber bismillahirrahmanirrahim lho akhirnya santri senior saya nangburi kan nesu tanyol gergetan di bengok lakum dinukum blok kaget di langsung nyawut lakum dinukum walauk tolin puyar jama'ai lho saking kaget ya puyar jama'ai lho imamnya salah santri ini lho akhirnya mondok suwala setahun ngafal ke quran hatam telung puluh juz menguasai kiraah sabah pulang bikin pesantren besar yang santrinya ribuan tiap tahun mewisudah ratusan penghafal al-quran coba jadi ulama' besar pondok pesantrenya besar dia menjadi kiai besar bibarokati lakum dinukum walauk tolin pesantrenya masya'allah ya Allah sebenarnya saya masih banyak mau cerita-cerita sama-sampaian kali lagi mohon maaf banget saya gak berani kalau disuruh mau idoh apalagi yang disebut mau idoh hasanah saya takutnya dati maido kasanah nanti saya hanya apa yus ngomong sak kene'e sak kacandai kalih cerita-cerita mawon saya istu nyuan agungi pun pangabunten wis pokok-pokok mugi-mugi wonton manfaatnya senajan sidik saya istu kalau nyuan pangabunten kalau namung soan kepengen tabarukan dan gini masya'i klaso pangabunten sangat ditodong tingin kan ngocet kandungnya kelimik mempancenai panganan emik pun kandung di kelimik saya istu nyuan ngabunten sangat wafakanallah wa iyaikum lima yahibu ha yardah aku lukau lihada wa astagfirullahaladzimali wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh diaturkan beribu terima kasih kepada beliau yang memberikan luar biasa banyak ilmunya pada acara kita malam hari ini muki-muki apa yang beliau sampaikan tadi menambah ilmu pengetahuan bagi kita khususnya bagi para santri pria dan santri wanita orang yang mau santri wan, santri wati jadi orang pas orang manut jenengan orang manut nunggu piye orang luweh tua kini timbang aku kan kelihatan kan lebih tua dia daripada saya dari wajahnya aja kan kelihatan saya lebih muda santri wanita dan santri pria mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menambah semangat jenengan terus di pondok pesantren ini menimba ilmu yang manfaat muki-muki seng wawne jenengan rati wonton seng boten betah dengar apa yang dia sampaikan tadi semakin semangat untuk menimba ilmu di pondok pesantren dan mudah-mudahan keluar dari pondok pesantren ini menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya dan membanggakan guru-guru serta leluhurnya Allahumma amin saya ke Anwar Zahid bahwa saya dan Az Zahir nanti akan mengisi di pondok pesantren beliau insya Allah pada tanggal 15 September di pondok pesantren Sabilun Najah di Sonomo Simo Simo kejamatan Kanur Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Indonesia saya doakan beliau ini Masya Allah pondok pesantren lagi perluasan perluasan-perluasan terus karena santrennya tambah banyak tambah banyak ya kan kiainya kiai kondang sekarang Masya Allah semenjak sering acara sama Habibidin kan tambah top lagi dulu sebelum acara sama saya sudah mulai meredup dia begitu tampil sama Habibidin langsung moncer lagi Masya Allah makasih padahal yang terjadi di lapangan kalau ada orang lihat ini itu ngomongnya gini loh 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 kuih kuih habib sing viral kalau abah anza mesti ngonong wih habib sing viral kalau anwar jahit mesti ngonong iya jelas karena lebih tua beliau daripada saya yang disebut yang lebih tua orang wih 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 wang sing viral kalau Habibidin rene ngomongnya rene ini ini gak jujur padahal kalau dimana-mana pasti bertanya Abah jahit kapan sama Habibidin lagi kora jujur iya sih kalau pengen tahu buktinya beliau ini coba lihat youtubenya beliau yang di-upload yang tidak ada Habibidin yang nonton sedikit iya tapi begitu upload di Abah Anza official itu di Anwar Zahid official dilihat foto yang sama Habibidin masuk apa video yang di-upload yang nonton jutaan ini bro ada yang tutuhi kita makanya kita berdua ini kita besti kamu kok tahu aja sih makanya sampai kita di Indonesia dipasangkan kita di Hongkong juga diminta bareng berdua di Taiwan minta bareng berdua Masya Allah Masya Allah Amin Amin doakan Habibidin Masya Allah panjang umur saya hawa afiyah Amin Alhamdulillah 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 saya itu kalau sudah disamping beliau kehabisan kata-kata yang ada hanya rasa ya sarap tak mampu seolah ala Nabi Muhammad Allahumma sallam alaikum